Ustadz, kalau bantu masjid, pasti pahalanya besar, jariahnya besar, karena digunakan untuk beribadah. Bagaimana kalau bantu menara? Ini kok Al-Khater enggak menara gitu. Bagaimana kalau bantu menara? Apa juga dapat pahala? Ini menara ini tinggi antena, tapi menara ini kan untuk sepikir. Pahalanya bisa lebih besar menara di banyak masjid. Untuk azan nih, ngundang wong azan. Eh, ngundang wong azan. Ngundang wong sholat. Lainnya itu yang tegok, akhirnya kan juga dapat pahala banyak. Jadi, jangan salah. Bahan menara memang ketoenggur, menorok gitu. Memang kayak seperti hiasan, tapi fungsinya kan jelas di samping memang itu bagian dari kultur arsitekturat Islam. Tapi jelas tinggi, masang pengeras suara. Nah, pengeras suara itu untuk azan. Azan itu ngundang orang sholat. Nah, kalau yang diundang datang, kan kita dapat pahala juga. Jangan semeronok. Ini kita yang takut sopoy. Jadi, wah, anu, tolong nanti ditulis di sana ya. Anu, yang mencari sebanyak. Ya, menara masjid itu ditulis. Jangan dikira, wah, menorek. Justru, itu besar pahalanya. Di samping sekali lagi, ini bagian dari masjid, menara masjid. Benar, mas? Menara masjid, bukan menara tower. Ini memang kebetulan di tower juga. Nah, tower kan misalnya, misalnya takut. Nah, tower kan kadang-kadang juga untuk duke, misalnya. Karena, apa jenis mas? Satelit ya. Kan, towernya kemudian satelit-satelit untuk provider itu, kemudian digunakan untuk macam-macam. Kan sama dengan sodako. Orang sodako niatnya baik kemudian yang disedekai ternyata untuk minuman keras kan. Kita nggak salah, kita nggak dosa. Yang penting innamal akmalu, niat-niat kita, niat kita bangun-bangun untuk azan. Atau sodako untuk, misalnya untuk kehidupan, untuk makan, misalnya. Perkodis salah gunakan itu, dosanya yang salah gunakan itu. Niat kita sudah benar, ya sudah. Terus tengok-tengok membantu menara sengkata, gitu. Ini menara biayanya besar, 2 miliar, kan nggak salahnya. Menara roda, gitu. Jadi, ya, seperempatnya masjid ini. Tapi fungsinya juga besar. Walaupun itu nanti, apakah untuk tawar atau nggak, ya, lihat-lihat. Kalau ya harganya cocok, ya kita berikan tawar. Tapi nggak, ya lebih baik gunakan untuk azan. Memang belum ditentukan, belum diputuskan. Apakah sambil untuk tawar atau tidak. Yang jelas kita bangun sendiri, yang bangun umat. Dan umat itu bangun menara masjid, kata mas doko. Ya, betul mas. Menara masjid. Menara masjid. Supaya mantap. Soalnya ternyata, ya, ini yang memang pertanyakan ini. Aku juga kayak nyongkong enak sing. Aku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.